Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang berhasil membekuk tersangka pencurian di sejumlah toko di Kabupaten Sumedang. Aksi pelaku setempat, maksud kami aksi pelaku sempat viral di media sosial dan meresahkan pelaku usaha di Kabupaten Sumedang. DJ alias KDH bin AJ pelaku pencurian di beberapa toko yang berada di wilayah kota Sumedang hanya bisa pasrah ketika diamankan tim Satres Kriminal Polres Sumedang. Tersangka yang masih berstatus pelajar tersebut mengaku ada 11 toko yang ia curi. Modusnya yakni dengan cara memanjat tembok samping, lalu membobol genteng dan menjebol plafon dari atap dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan. Tersangka melakukan aksinya pada malam menjelang dini hari. Dari tangan tersangka pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil, sepeda motor, uang tunai sebanyak 1.355.000 rupiah, dan beberapa pakaian yang digunakan tersangka dalam melakukan aksinya. Hanya mengambil barang 10 bapak, sehingga dari 4 laporan, maaf dari 11 TKP yang disebutkan oleh tersangka tersebut, total berugian kurang lebih 135 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Dari 11 toko yang dimasuki tersangka, baru 4 pemilik toko yang melakukan pelaporan terhadap pihak yang berwajib.